Halo teman-teman, selamat datang di Chamuvi Pada video kali ini, kita akan membahas alur seris My Ice Girl episode 6 Bagaimana ceritanya? Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya Pagi itu, sekolah digemparkan dengan poster yang bertuliskan Darah Pembunuh Manda Teror demi teror terus menerus dialami oleh Darah Siapa sebenarnya sosok peneror itu? Darah pun dipanggil ke ruang kepala sekolah Tak disangka, Darah dijatuhi hukuman skors Bahkan ia tidak bisa ikut kompetisi nasional anggat Padahal selama ini itu kan mimpinya Hidup Darah serasa hancur Belum lagi ayahnya marah besar karena Darah gagal mendapat biasiswa Malik tak percaya begitu saja Tidak mungkin Darah tega membunuh Manda Ethan mengungkap bahwa ia tahu siapa peneror Darah Betapa terkejutnya mereka semua Kalau orang itu adalah Niki Sahabat Darah Apakah Niki juga orang yang membunuh Manda? Darah yang mengetahui hal itu pun marah besar Kenapa Niki tega berbuat demikian padanya? Ternyata Niki ini iri karena Darah lebih hebat darinya Sudah lama Niki menginginkan posisi sebagai ketua tim anggar Selain itu dia juga cemburu setiap kali Darah dekat dengan Manda Semenjak ada Manda Darah seakan menjauh darinya Niki akui dialah yang selama ini meneror Darah Tapi ia berani bersumpah Walaupun dia sangat membenci Manda Bukan dia yang bunuh Di lain sisi Semenjak pulang dari rumah sakit Ibu Malik ini jadi aneh Dia diam membisu Nggak mau ngomong Seperti tertekan Atau barangkali ada sesuatu yang dirahasiakan Yang bikin bingung itu Si Malik selama ini kan mencari orang yang membeli HP Manda Padahal Ibu Malik ini tahu Kalau HP tersebut dibeli Aldo dengan harga mahal Kenapa hal tersebut dirahasiakan dari Malik? Hari itu Darah ditemani oleh Satya, Arul, dan Ethan Mendatangi operator HP Untuk melacak riwayat panggilan nomor Manda Awalnya si mas operator ini menolak Untung saja ada Niki Makanya si mas operator ini mau membantu Saat dicek riwayat panggilan nomor Manda Mereka semua kaget Nomor tersebut itu nggak ada dalam kontaknya Niki Kontak Satya dan Arul Tetapi nomor itu ada di kontak Darah Nomor siapa ya kira-kira? Jadi makin penasaran Gimana ya kira-kira kelanjutan ceritanya? Jangan lupa untuk terus saksikan My Ice Girl series hanya di video Datuk Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!